Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya Ego. Seperti biasa, kali ini saya akan menginformasikan masalah seputar dunia perbankan dan masalah-masalah kredit lainnya. Terutama masalah kredit macet. Jadi disini ada rekan kita, ini dia memberikan informasi melalui telpon ya. Dia mendapatkan SP3 karena sudah tidak bayar 3 bulan. Dan kendalanya bukan dia tidak mau bayar, namun terjadi penurunan pendapatan. Jadi dia takut masalahnya pihak bank mau mengancap lelang. Jadi kita akan bahas disini, masalah pemasangan stiker, pemasangan pelang, atau disemput rumahnya sampai lelang. Jadi namanya SP1, SP itu diberikan, misalnya 1 bulan dia menunggak, dia diberikan SP1. Setelah di bulan berikutnya, dia tidak bayar juga di SP2. Setelah bulan berikutnya lagi, dia tidak bayar juga dikasih SP3. Setelah SP3 ini, nanti dilihat lagi, nasabahnya itu kooperatif atau tidak. Kalau nasabahnya itu kooperatif, saya rasa tidak ada masalah. Memang untuk pemberian pemasangan pelang, atau pemasangan stiker, itu ada dalam perjanjian kredit. Boleh nggak? Boleh. Tapi ini kan ada etika, ada namanya sifatnya unsur kebijakan. Bukan mentang-mentang, 3 bulan dia tidak bayar, langsung dikasih pemasangan pelang. Atau langsung dilelang. Nggak gitu juga. Itu kan bank. Bukan namanya pegadaian. Kalau pegadaian kan beda lagi. Atau perusahaan properti. Kan beda. Agen properti beda juga. Jadi ini adalah bank. Jadi sifatnya, jaminan itu adalah second way out. Itu pilihan terakhir. Apabila nasabahnya itu sudah tidak memiliki kemampuan, dan tidak memiliki etikat yang baik, maka baru dilakukan lelang. Tapi nasabahnya ada. Apa yang ditakutkan lagi? Nah, pemasangan pelang ya. Yang tadi, pemasangan pelang itu boleh dilakukan. Selagi tidak berusaha properti, atau objek jaminan. Kalau dia melakukan pengerusakan, nah bahaya ini ada unsur pidana. Nah, pengecatan. Pengecatan itu enggak ada. Coba baca dalam perjanjian. Itu tidak ada namanya pengecatan. Penyemputan itu enggak ada. Pemasangan stiker. Selagi stikernya itu tidak merusak properti ya. Itu tidak ada masalah. Intinya begini aja lah. Kalau dia mau datang, mau masang pelang, itu kan wajib nasabahnya itu ada di rumah. Kalau nasabahnya itu tidak ada di rumah, tidak bisa dipasang juga. Intinya, di rumahnya itu misalnya ada pagar, pagarnya itu tertutup. Kalau tiba-tiba ada pemasangan pelang, atau namanya pemasangan stiker, pertanyaan saya sederhana. Dia bisa masuk ke halaman rumah itu dari mana? Sedangkan pintu pagar terkunci. Nah, pasti dia akan meloncat. Nah, ini ada unsur pidana. Kena enggak? Petugasnya? Kena. Banknya kena enggak? Banknya enggak ada masalah. Petugasnya masalah. Ancaman seperti ini sudah biasa atau enggak? Sudah biasa, sudah lumrah. Kalau tidak dilakukan pengancaman, nanti nasabahnya santai-santai aja. Nasabahnya itu, ah nanti aja deh, enggak ada action dari pihak bank. Kalau dilakukan seperti ini kan, nasabahnya pasti akan cepat-cepat cari uang kan? Tapi menurut saya fokus saja dalam usaha, fokus saja dalam bekerja. Tidak ada masalah. Intinya pegawai bank itu tidak berani melakukan pemasangan pelang, apabila nasabahnya itu tidak ada di rumah. Kecuali, ini ada pengecualiannya ya, kalau jaminannya itu kosong, tidak ditempati. Ini kan jaminannya itu ditempati. Kalau tidak ditempati, itu lebih enak mengeksekusinya itu. Mau lelang, gampang. Mau pasang stiker, tidak ada masalah. Di sini kan ada namanya unsur mempermalukan. Kalau rumah kosong, mempermalukan atau enggak? Kan enggak ada masalah juga. Tapi kalau namanya rumah ditempati, itu resikonya mempermalukan. Beda-beda tipis lah. Tinggal kalian lagi negosiasi dengan pihak bank. Solusinya bagaimana? Saran saya ini, tulis pengajuan permohonan ke pihak bank. Pak, saya dulu pernah dilakukan penangguhan kredit, Pak. Iya, enggak ada masalah. Terus kalau mengajukan, ada masalah enggak? Enggak ada masalah juga. Emang ada aturan di sana? Tidak ada aturan. Sekarang ini masalahnya itu, kondisinya memang seperti ini. Nah, pandemi siapa yang mau tahu? Siapa yang bisa prediksi dan bisa memastikannya itu pandemi akan hilang kapan? Kan tidak ada yang bisa prediksi. Jadi, hak nasabah juga untuk minta penangguhan diperpanjang. Enggak ada masalah juga. Ajukan. Ditolak, itu urusan mereka. Mau ditolak atau enggak. Yang penting, Anda sudah pegang bukti bahwasannya Anda sudah mengajukan minta relaksasi. Minta penangguhan. Kan perlu bukti secara tertulis. Tidak disetujuin. Bulan depan, ajukan lagi. Tidak disetujuin, ajukan lagi. Kalau dipanggil, datang saja. Enggak ada masalah. Yang penting, kalian kooperatif. Jadi, enggak perlu takut. Kalau mau dilelang, tidak segampang itu akan dilelang, brother. Enggak usah takutlah. Ini hanya sifatnya ancaman. Petugas bank bermain dengan aturan, kita main di aturan. Tidak ada masalah. Malah dengan aturan, sebagai nasabah, perlindungi. Jadi, aman juga. Jadi, takutnya apalagi? Nah, pesan saya di sini, jangan terbawa emosi. Apapun ceritanya, tetap hati yang dingin, hati yang jernih, dan bisa menyelesaikan. Enggak perlu emosi. Tidak perlu marah-marah. Tidak ada solusi itu. Malah menambah beban. Itu akan merugikan kalian juga. Enggak usah emosi. Santai saja, slow saja. Yang penting, kooperatif. Petugas melakukan ancaman, santai saja. Yang penting, kalian punya target, kapan kalian menyelesaikan. Itu saja. Hutang adalah hutang. Wajib dilunaskan. Tidak ada alasan. Tapi, kalau ditunda bagaimana? Tidak ada masalah. Yang penting, kondisi sebenarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa, video saya ini di-subscribe, dan dikasih like juga ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.